Halo teman-teman Sobat Indonesia Belajar, jumpa lagi dengan saya Budi di catatan seorang dosen. Pada edisi kali ini saya akan berbagi cerita terkait perjalanan serta petualangan saya dengan sistem operasi berbasis Linux. Yuk, simak sesinya. Seperti teman-teman ketahui, topik pembelajaran yang ditawarkan di channel Indonesia Belajar ini sebagian besar berkaitan dengan Python dan Linux. Bahkan keseluruhan video pembelajaran di channel ini pun sepenuhnya dibangun dengan sistem operasi berbasis Linux dan free open source software. Tidak ada orang juga beberapa di antara Sobat Indonesia Belajar yang meminta saya untuk berbagi cerita seputar perjalanan saya dalam mengenal sampai akhirnya secara penuh menggunakan sistem operasi berbasis Linux sebagai daily driver. Oleh karenanya saya berpikir, mungkin ada baiknya saya buatkan video khusus terkait ini. Saya pertama kali mengenal Linux di tahun 2001. Saat itu saya masih mahasiswa tahun ke-2. Kebetulan di kampus, Linux diperkenalkan sebagai bagian dari materi praktikum jaringan komputer. Dan distro Linux yang digunakan adalah Red Hat Linux. Hanya saja saat itu di lab jaringan komputer, kami menggunakan Headless Red Hat, atau Red Hat Linux yang tidak menyertakan GUI. Saya masih ingat sekali, saat itu kami belajar melakukan konfigurasi IP address dan static routing di atas terminal Linux. Yang menjadikan Linux begitu menarik bagi saya saat itu adalah, karena Linux by default sudah menyertakan berbagai compiler dan interpreter. Masih melekat di benak saya sampai sekarang, betapa kagumnya saya saat pertama kali mengkompile program sederhana yang saya tulis dengan bahasa C pada terminal Linux di lab. C termasuk bahasa pemrograman yang saya pelajari secara otodidak. Karena di kampus saat itu, bahasa pemrograman pertama yang diperkenalkan adalah Pascal. Linux juga yang akhirnya menjadikan saya tertarik untuk mempelajari bahasa pemrograman lain seperti Perl dan Shell Script. Kecintaan saya terhadap sistem operasi berbasis Linux tentunya juga tidak lepas karena kehadiran majalah Info Linux. Koneksi internet di awal tahun 2000-an yang lambat menjadikan majalah Info Linux sebagai referensi belajar utama untuk mengenal Linux. Selain itu, terdapat beberapa praktisi IT yang juga pengguna Linux, seperti Pak Onowe Purbo, Pak Budi Raharjo, Pak Madewiriana, dan Pak Michael Sunggiardi. Mereka sangat aktif dalam membawakan berbagai seminar dan workshop terkait bidang IT, serta turut mempromosikan penggunaan sistem operasi berbasis Linux dan free open source software. Di kampus saya saat itu terdapat dua orang dosen yang juga pengguna Linux. Yang pertama adalah Pak Budi Susanto dan yang kedua adalah Pak Volker Muller. Saya tahu persis, kedua dosen ini memiliki kemampuan teknis yang bisa dibilang superior. Ini juga yang akhirnya menginspirasi saya untuk mulai menggunakan sistem operasi berbasis Linux. Karena saat itu saya berpikir bahwa kalau orang-orang dengan kemampuan teknis seperti mereka memutuskan untuk menggunakan Linux sebagai daily driver, tentunya memang ada sesuatu yang menarik perhatian mereka. Dan bahkan sampai sekarang pun, setiap pengguna Linux yang pernah saya temui pada umumnya memang memiliki kemampuan teknis yang solid. Pilihan distro Linux di awal tahun 2000-an dulu tidaklah sebanyak sekarang. Saya biasanya menjatuhkan pilihan pada dua distro, yaitu Red Hat dan Mandrake. Beberapa pilihan distro lain yang tersedia adalah Slackware, SUSE, dan Debian. Hanya saja saat itu memang di lingkungan kampus saya umumnya menggunakan Red Hat dan Mandrake. Menjadi pengguna Linux di era awal tahun 2000-an bisa terbilang sulit. Setiap kali saya ingin menginstall software, saya harus menggunakan internet kampus untuk mendownload package yang dibutuhkan. Package tersebut harus saya kopikan ke diskette dan saya bawa pulang untuk saya install di PC Linux yang saya miliki. Tidak jarang software yang ingin saya install memiliki dependensi terhadap packages yang lain. Artinya saya harus kembali ke lab kampus dan mendownload dependensias yang dibutuhkan. Kondisi semacam ini yang akhirnya menjadikan Linux belum memungkinkan bagi saya untuk dijadikan sebagai daily driver. Memasuki era tahun 2005, komunitas Linux di Indonesia maikin vibrant. Ditambah lagi dengan kehadiran Ubuntu Linux yang memang berhasil menghadirkan citra Linux sebagai sistem operasi yang ramah bagi pengguna. Saat itu Ubuntu pun akhirnya menjadi pilihan distro terbaik bagi saya. Saya juga sempat melakukan pemesanan sejumlah CD Ubuntu dari Canonical untuk saya gunakan di lab jaringan komputer yang saya ajar. Karena pada pertengahan tahun 2005, saya juga memulai karir sebagai seorang dosen. Di awal masa karir saya sebagai dosen, saya bertemu dengan dua orang rekan dosen muda lain yang juga senang melakukan eksplorasi Linux. Saya masih ingat, beberapa kali mesti pulang larut malam dikarenakan keasikan melakukan sejumlah eksperimen menarik, mulai dari setup Samba Server, Print Server, dan banyak hal lainnya. Kami bahkan juga sempat beberapa kali menggelar workshop untuk memperkenalkan Linux ke mahasiswa. Kondisi internet saat itu sudah jauh lebih baik, tetapi masih belum ideal untuk menunjang penggunaan Linux sebagai daily driver. Kala itu kami menggunakan koneksi internet di malam hari, yang memang tidak terpakai, untuk mendownload ISO installer Ubuntu lengkap beserta keseluruhan repositorinya. Jumlahnya berkisar antara 3 sampai 5 DVD. Proses download ini membutuhkan waktu beberapa minggu. ISO installer ini lalu kami sertakan sebagai lokal repository di kampus. Sehingga mahasiswa yang menggunakan Ubuntu Linux juga dapat mendownloadnya dengan lebih mudah dan cepat karena mengandalkan koneksi jaringan lokal. Di periode ini pun, saya masih belum bisa sepenuhnya menggunakan Linux sebagai daily driver. Di awal tahun 2011, saya berangkat ke Australia untuk melanjutkan studi master atau studi S2 saya. Dan selama di Australia, saya sama sekali tidak menggunakan Linux. Kebetulan saat itu teman-teman dan lingkungan saya di sana kebanyakan pengguna Mac dan Windows. Sehingga keseharian pun saya menggunakan Mac dan Windows. Lalu di awal tahun 2013, saya kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi master saya. Pada periode ini, saya menggarap dua buah proyek secara paralel dan keduanya menggunakan Java. Saat itu saya mengalami beberapa kendala terkait sistem operasi. Akhirnya, saya pun mulai berpikir untuk migrasi ke Linux. Saya sempat berkonsultasi dengan salah seorang teman saya, Willy Sudiartora Harjo, yang juga admin di grup Slackware Indonesia. Saya mengenal Bro Willy sewaktu masih kuliah dulu di Jogja. Dan memang, Bro Willy ini sudah migrasi secara penuh ke Linux sejak masih mahasiswa. Oh iya, Bro Willy juga pernah saya undang di sesi podcast Indonesia Belajar. Bagi teman-teman yang tertarik untuk menyimak sesinya, link akan saya sertakan pada deskripsi video. Setelah melalui berbagai pertimbangan, akhirnya saat itu saya menjatuhkan pilihan pada Debian Stable. Karena memang yang saya butuhkan adalah sistem operasi yang stabil. Hanya saja, akhirnya saya mendapati bahwa Debian Stable tidak sesuai dengan workload saya saat itu, yang membutuhkan dukungan OpenJDK dengan versi yang lebih baru. Alhasil, saya mesti beralih ke Debian Testing. Nah, ini merupakan momen di mana saya menggunakan Linux secara penuh sebagai daily driver saya. Linux menjadi satu-satunya sistem operasi yang terinstall, baik pada PC maupun laptop saya. Ini juga tentunya didukung oleh koneksi internet saat itu, yang memang sudah memadai untuk melakukan update sistem secara berkala. Di awal tahun 2014, saya kembali ke Australia untuk melanjutkan studi PhD atau studi S3 saya. Dan selama menjalani studi PhD, saya pun secara penuh menggunakan Linux. Di awal periode PhD, saya menggunakan Debian Testing. Lalu dari kampus saat itu, saya juga diberi fasilitas berupa Macbook Pro. Oleh karena saya juga sempat menggunakan Mac OS selama 6 bulan. Saya mendapati bahwa Mac OS ini ternyata memang tidak sesuai dengan workflow saya. Dan saya pun mulai mencari tahu, apakah Linux bisa diinstal di atas Macbook Pro. Dari sejumlah dokumentasi yang saya pelajari saat itu, saya mendapati bahwa Arch Linux menawarkan informasi yang sangat detail dan lengkap untuk melakukan instalasi Linux di atas Macbook Pro. Akhirnya, saya pun memutuskan untuk menginstal Arch Linux di atas Macbook Pro sebagai satu-satunya operating system dan bukan dual booting. Sejak 2013, saya memang sudah tidak pernah lagi kepikiran untuk melakukan dual booting. Oke, kembali ke Arch Linux. Bagi saya, Arch Linux merupakan distro Linux yang menjadikan saya banyak belajar dan mengenal Linux lebih jauh. Saya sangat terbantu dengan dokumentasi yang disertakan pada Arch Wiki. Setiap kali saya mengalami permasalahan, Arch Wiki menjadi sumber referensi utama bagi saya untuk memahami permasalahan teknis yang sedang saya hadapi dan juga mencermati berbagai alternatif solusi yang tersedia. Jadi bagi teman-teman yang memang mau serius untuk melakukan eksplorasi dengan sistem operasi berbasis Linux, saya bisa merekomendasikan untuk menggunakan Arch Linux. Arch Linux yang saya maksudkan di sini adalah Arch Linux sebagai independent distro dan bukan turunannya. Saya pribadi menggunakan Arch Linux sebagai daily driver selama 2 tahun. Pada tahun terakhir studi PhD, saya akhirnya memutuskan untuk migrasi ke distro lines yang tidak seagresif Arch Linux. Pilihan saya saat itu jatuh pada Manjaro, yang notabene juga merupakan turunan dari Arch Linux. Dan Manjaro pun akhirnya menjadi daily driver bagi saya selama lebih dari 3 tahun. Sewaktu menjalani studi PhD di Australia, saya juga mendapati bahwa familiarity dengan sistem operasi berbasis Linux sangatlah membantu. Salah satu proyek yang saya garap saat itu adalah membuat data logger untuk mencatat aktivitas pergerakan lebah. Untuk keperluan ini, kami membutuhkan perangkat komputer yang low energy dan juga stabil untuk bisa secara konsisten dan berkala merekam aktivitas lebah. Ini merupakan momen di mana saya mulai berinteraksi dengan single board computer atau biasa disingkat sebagai SBC. Beberapa perangkat yang pernah saya gunakan saat itu adalah Raspberry Pi, Ledato Nanos G20, BeagleBone, Intel Galileo, dan Intel Edison. Nah, perangkat-perangkat ini kesemuanya dimotori oleh sistem operasi berbasis Linux. Ada yang menggunakan Debian Arm, dan ada juga yang menggunakan Pocky Linux. Familiarity dengan sistem operasi berbasis Linux juga sangat membantu, terutama sekali sewaktu saya mulai berinteraksi dengan HPC atau High Performance Computing untuk melakukan pemrosesan dan analisis data. Kebetulan semua fasilitas HPC yang saya temui saat itu menggunakan sistem operasi berbasis Linux. Petualangan saya dengan sistem operasi berbasis Linux kala itu juga jadi makin berwarna karena salah satu office mate atau teman kantor saya juga seorang pengguna Linux. Namanya Pascal Hirsch, seorang PhD student dari Jerman. Pascal sudah menggunakan Linux sejak tahun 90-an, dan dari Pascal saya juga banyak belajar serta mengenal Linux lebih jauh. Selang satu setengah tahun setelah saya kembali ke Indonesia, saya pun mulai menggarap beberapa video pembelajaran untuk channel Indonesia Belajar. Dan seperti bisa teman-teman lihat, channel Indonesia Belajar akhirnya menjadi saluran bagi saya untuk berbagi kecintaan saya pada Python dan juga Linux. Seri pembelajaran pertama yang saya garap untuk channel Indonesia Belajar adalah seri belajar Vim, lalu disusul dengan seri belajar T-Max. Kalau teman-teman perhatikan, keduanya bukanlah topik yang populer, bahkan di kalangan pengguna Linux sekalipun. Saya memilih untuk menggarap kedua topik tersebut karena saya pribadi menggunakan Vim maupun T-Max sebagai daily driver. Dan memang setiap topik pembelajaran yang saya garap untuk channel Indonesia Belajar ini tidak pernah didasari oleh popularitas ataupun sekadar mencari viewers. Setiap materi di channel Indonesia Belajar ini sepenuhnya saya garap karena memang saya enjoy dengan topik tersebut. Channel Indonesia Belajar juga menjadikan saya terus melakukan eksplorasi lebih lanjut terkait sistem operasi berbasis Linux. Sudah ada lebih dari 30 distro Linux yang pernah saya ulas di channel Indonesia Belajar ini. Berbicara soal distro Linux, Manjaro merupakan distro Linux pertama yang saya gunakan untuk memproduksi video-video pembelajaran di channel Indonesia Belajar. Lalu di awal tahun 2020, saya melakukan migrasi ke Solus Linux sebagai daily driver bagi channel Indonesia Belajar. Dan saya sangat puas dengan performa dari distro yang satu ini. Dari Solus Linux, saya kembali melakukan migrasi ke distro Linux lain di awal tahun 2021. Saat itu pilihan saya jatuh pada OpenSUSE. Hal paling menarik bagi saya terkait OpenSUSE bukan hanya pada tingkat stabilitasnya, tetapi juga pada komunitas OpenSUSE Indonesia yang bisa terbilang sangat vibrant. Lalu pada tengah tahun 2021, saya memutuskan untuk menggunakan Linux Mint sebagai daily driver. Saya memang selalu merekomendasikan Linux Mint bagi pengguna Linux pemula, tetapi saya pribadi belum pernah menggunakan Linux Mint sebagai daily driver. Bagi saya rasanya ada yang kurang kalau saya sebagai orang yang merekomendasikan, tetapi belum pernah memiliki personal experience dengan Linux Mint. Oleh karanya, saya akan terus menggunakan Linux Mint sebagai daily driver setidaknya sampai akhir tahun 2021 ini. Nah itu tadi sekilas terkait perjalanan dan petualangan saya dalam mengenal dan menggunakan sistem operasi berbasis Linux. Kalau teman-teman sendiri bagaimana nih kisahnya? Yuk tuliskan perjalanan kalian dalam mengenal dan menggunakan sistem operasi berbasis Linux pada kolom komentar di bawah ini. Dan bagi teman-teman yang menyukai atau juga mendapat manfaat dari sesi ini, teman-teman bisa memberikan like pada videonya sebagai feedback sederhana kepada saya. Demikian edisi catatan seorang dosen kali ini. Salam Indonesia belajar, banyak belajar, biar bisa bantu banyak orang.